Kekurangan zat besi itu umum ditemukan pada masyarakat Nah, kekurangan zat besi itu paling sering dikaitkan dengan anemia yaitu suatu kondisi ketika produksi sel darah merah pada tubuh berkurang Nah, anemia defisiensi zat besi itu adalah kondisi ketika kadar zat besi seseorang rendah disertai dengan kadar hemoglobin dan sel darah merahnya yang rendah juga Biasanya, kekurangan zat besi terlebih dahulu akhirnya menyebabkan kekurangan hemoglobin dan sel darah merah Kenapa? Karena zat besi itu dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin Hemoglobin ini adalah protein yang terdapat pada sel darah merah yang berperan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh menuju sel-sel pada tubuh Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh Nah, oksigen ini sangat dibutuhkan untuk aktivitas di seluruh jaringan tubuh Jadi, ketika oksigen berkurang pada otak, otot, maupun sel akhirnya tubuh akan merasa lemah Selain men-transfer oksigen ke seluruh tubuh, zat besi juga dibutuhkan untuk energi maupun metabolisme pada tubuh di mana zat besi berperan besar dalam reaksi enzim yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencerna dan menyerap makanan Penyerapan nutrisi ini berhubungan juga terhadap kadar hormon, keseimbangan hormon pada tubuh serta kesehatan otak, jantung, kulit, maupun rambut dan kuku Oleh karena itu, kekurangan zat besi sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan tubuh Lalu, gejala kekurangan zat besi itu apa aja? Kelelahan kronis, rasanya tuh lemes terus ya Disebut 5L biasanya Letih, lelah, lungulai, lesu, lemah ya Kulit pucat dan menguning Sesak nafas, tetap jantung tidak normal Kelemahan pada otot, sulit untuk tidur nyenyak Sulit untuk berkonsentrasi, sulit belajar, sulit mengingat Saryawan di area mulut dan sulit untuk sembuh Perubahan suasana hati, jadi itu rasanya bad mood, depresi dan tidak bersemangat Keinginan untuk makan benda yang bukan makanan Kita sebut sebagai pika ya Seperti tanah, kuku, tanah liat maupun rambut nih Perasaan kesemutan atau keram pada kaki Lidah bengkak, tangan maupun kaki terasa dingin Kuku rapuh, sakit kepala, rambut rontok Serta kekebalan tubuh yang lemah nih teman-teman Beberapa kondisi itu rentan kekurangan zat besi Seperti wanita hamil Wanita usia subur yang sedang menstruasi Orang-orang yang diet, jadi membatasi makanan Anak-anak yang mengalami percepatan pertumbuhan Itu membutuhkan banyak nutrisi untuk tumbuh Pasien penderita kanker Orang yang punya gangguan pada saluran pencernaannya Terutama yang operasi saluran cerna Serta orang-orang yang vegetarian Jadi dia tidak makan daging sama sekali Akhirnya membatasi asupan zat besinya Selain itu wanita premenopause Di atas usia 40-50 tahun Juga biasanya rentan kekurangan zat besi Nah jika teman-teman merasa kekurangan zat besi Maka bisa langsung konsultasikan ke dokter Untuk melakukan cek laboratorium Teman-teman bisa mengecek kadar hemoglobin Sel darah merah maupun ferritin Atau kadar zat besi pada tubuh melalui laboratorium Yang diambil dari darah nih teman-teman Jumlah zat besi yang direkomendasikan Itu berbeda-beda tergantung dari usia Tabelnya ada di sini ya teman-teman Bisa dilihat pada pria hanya membutuhkan 8 miligram zat besi Wanita itu membutuhkan zat besi lebih banyak daripada pria Wanita dewasa itu rata-rata membutuhkan sekitar 18 miligram zat besi Wanita hamil apalagi itu membutuhkan sekitar 27 miligram zat besi ya teman-teman Maka sangat penting sekali Untuk teman-teman mencukupi asupan zat besinya Jika teman-teman kekurangan zat besi Maka yang pertama bisa memakan makanan tinggi zat besi Makanan tinggi zat besi contohnya seperti bayam, kacang-kacangan, protein hewani, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, maupun sayur-mayur yang lain ya Yang kedua membatasi asupan makanan yang bisa menghambat penyerapan zat besi Seperti teh maupun kopi Ini dapat menghambat penyerapan zat besi Makanya ibu hamil itu tidak disarankan mengkonsumsi teh dan kopi secara berlebihan Dan yang terakhir jika memang belum mencukupi Kalian bisa mengkonsumsi suplemen zat besi Ya namun sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu Karena kelebihan suplemen zat besi pun dapat menyebabkan gejala keracunan zat besi pada tubuh nih Nah kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan silahkan komentar di bawah ya Dan dari teman-teman See you di video lainnya ya Bye-bye Bye-bye